Manusia mencabut pisau. Monster tidak peduli seberapa ganasnya tidak tahan dengan satu pukulannya. Pria itu baik-baik saja, keluarga setengah manusia setengah iblis yang diadopsi sejak kecil. Karena kesenangan berita berbeda, dia melarikan diri dari hutan karena kelelahan. Jadi dia jatuh pada sungai. Kemudian ditemukan oleh seorang pejalan kaki. Tiba-tiba merasa diambil oleh aura mengambil pedang untuk menghabisinya. Tapi tuan yang baik menghentikannya. Tuan membawanya kembali ke rumah. Dibesarkan bersama putrinya Mika. Kronologis bunuh monster itu. Tidak heran kekuatan monster itu begitu luar biasa. Saat ini bergegas keluar dari hutan dan mengalahkan tentara. Kematian yang tak terhitung jumlahnya di bawah cakar monster. Pemimpin untuk balas dendam. Kelas 1 menebas monster lagi dengan lembut oleh monster itu monster akan menjadi gila. Tepat waktu, dijemput pedang panjang di tanah. Menusuk perut monster dengan menyelamatkan satu nyawa. Chai secara pribadi memberikan kredit kepadanya secara gratis menerima ucapan terima kasih tetapi juga ditertawakan. Semua mengklaim bahwa Chai itu jahat akan membawa nasib buruk bagi mereka tuannya Tuhan memberkatimu dengan baik. Meskipun Chai ditolak. Dia bukan rubah yang berdiri tidak jauh melihat semua hal-hal ini. Chai juga menyadari bahwa rubah ini adalah seorang pria lord memimpin pasukannya kembali ke kota. Pada saat ini sang jenderal berhenti di mengunjungi kota dia adalah kepala para bangsawan. Kali ini datang ke sini untuk mengatur kontes antara sekarang dan nanti mendeteksi jadi wanita yang tidak sopan. Sehingga terlihat sebelumnya, Chai punya firasat buruk. Mencari untuk dicoba, permintaan Tuhan melaporkan bahwa dia kemungkinan besar adalah seorang yakai. Tapi dia tidak percaya, kompetisi dengan cepat menangkapnya. Tuhan mengirimkan tubuh berotot, mengenakan armor berat tanpa diduga. Raja terpesona oleh iblis. Kehilangan kekuatan bertarung. Tidak ada pilihan lain selain memakai baju besi dan bertarung. Di depanmu adalah dikenal sebagai negara kepulauan pertama. Bertarung dengan baju besi merah. Terus-menerus dipukul mundur oleh musuh. Sebuah pukulan mengenai topeng dan terhempas. Identitasnya langsung terbongkar. Melihatmu bukan seorang jenderal yang langsung memerintahkan eksekusi. Putri Tuhan cepat-cepat berlutut agar dia bisa memerintah menghindari kematian. Pada malam hari rubah pergi ke kamar Tuhan untuk menggunakan sihir dan menjatuhkan laba-laba beracun. Laba-laba menaruh racun di bibirnya. Tuhan segera sedang berhalusinasi. Untungnya penjaga muncul tepat waktu untuk menghentikannya. Ini sudah memberi raja cara paling mulia untuk mati. Yaitu bunuh diri dengan dicekik. Tuhan yang jujur seperti itu mati secara tidak adil. Lalu jenderal memerintahkan tuannya untuk mengambil semuanya dari tuannya. Juga dipaksa menikah dengan semua karena pemiliknya mati. Semuanya berubah menjadi aib terbesar dengan melihat hubungan antara dia dan Cui. Untuk menghilangkan rintangan ini, dia mengirim untuk dilemparkan ke dalam pertempuran armor. Setiap hari Anda harus berurusan dengan pemberani. Pria gendut ini adalah lawannya hari ini. Dia menggunakan gada menakutkan yang terkena terus-menerus melarikan diri. Dia mengincar kesempatan untuk menebas perut pria gendut. Ketika dia jatuh, dia pasti memenggal kepalanya. Juga pergi ke arena untuk menyelamatkan Kai. Tapi sekarang Kai telah kehilangan kebijaksanaan. Dan sama sekali tidak dikenali. Baru saja melihat seseorang sampai diserang terus-menerus. Mengalahkan secara langsung, pada saatnya menyebutkan nama yang akan sadar kembali. Saat semua orang tidak siap, keduanya bekerja sama untuk melarikan diri terpisah. Dalam kekacauan, mereka melarikan diri dari arena. Beritahu akan menikah dan sekarang sisanya tujuh di antaranya. Mereka berharap bisa menuntun mereka untuk membalas dendam. Kai tanpa banyak bicara maka setuju. Tapi sekarang prioritasnya adalah mencari desa-desa terdekat yang telah hancur dalam perang. Pengembalian dana tidak ada tempat untuk membuat senjata. Jadi saya sarankan pergi ke hutan untuk meminta senjata. Dia memasuki gua dengan pedang tertanam. Sosok perlahan mendekat. Dia adalah pena tua dari tuanya dan tahu mengapa dia datang ke sini. Itu karena pedang di depannya. Ingin mengambil pedang sangat sederhana asalkan bisa dapatkan pedang di depannya. Pesta langsung menghunus pedang untuk bertarung. Biksu itu juga tiba-tiba berdiri. Kedua belah pihak mulai bertarung. Sebelum tubuh aneh klan, semua orang tidak berdaya dan tidak bisa melawan. Melihat teman mereka di luar tidak berani ragu. Langsung pakai teknik menendang pedang ke atas untuk membawa pedang ke hadapan tuannya. Melihat Chai sekarang berbakat dan keluarganya juga menerimanya. Sekarang semua pertarungan tiba-tiba berhenti. Ternyata itu semua hanya ilusi rasa gangguan. Setelah mendapatkan senjata. Semua orang menandatangani voucher. Luncurkan serangan menyelinap pada hari itu dan menikah. Tentara menyusup ke dasar panah dingin untuk memburu. Para prajurit jatuh satu per satu. Saat ini masih tidak tahu apa yang terjadi. Masih bermimpi tentang malam kamar bunga semoga berhasil. Tepat ketika bersiap untuk menyerang panah didi punggungnya. Melihat wajah barunya bereaksi. Tapi sudah terlambat, mengejar. Dua yang terakhir dan bertarung dengan pedang Perancis. Orang datang padaku. Pada akhirnya, itu masih satu langkah lebih tinggi. Satu Bila selesai pada pihak lain dan belum menemukannya untuk mengucapkan kata cinta dan cinta dikejar. Dia berubah menjadi naga jelek. Siapkan menelan dua orang utuh tapi Chai mendapatkannya pedang kuno klan. Dia tidak takut. Dia berubah menjadi kabut dan menggunakan pisau dan menabrak naga iblis yang berjuang beberapa kali. Kemudian tidak tahan bangun lagi. Juga berhasil meraih kepala pemimpin tewas pasukannya juga bergantian. Pertempuran berakhir dengan kemenangan. Penduduk desa yang antusias datang untuk menyambut mereka lagi. Pemilik tanah ini. Jenderal marah saat mengetahui ini tetapi juga tidak berdaya untuk mendapatkan loyalitas. Jenderal yang memberi mereka kehormatan tertinggi adalah bunuh diri dengan operasi Caesar Bagian. Meskipun telah kehilangan nyawa mereka. Tapi cerita 47 juga dikenang oleh semua orang sampai. Itu adalah Roh Samurai. Terima kasih telah menonton video ini. Saksikan terus video-video lainnya di RS Studio. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!